Chapter 1267 Darah Dewa Yang Sebenarnya Setelah Seng Tianlong dan yang lainnya kembali, klan Suci harus melakukan negosiasi ulang, terutama untuk mengatur pengaturan untuk Seng Tianlong dan lainnya. Seng Tianze adalah pemimpin klan saat ini, dan dia saat ini sedang dalam. Masa pemulihan dari luka-lukanya. Meskipun Seng Tianlong adalah penimpin klan sebelumnya, dia sudah menjadi orang bijak dan perlu mendefinisikan kembali posisinya sebagai pemimpin klan. Derek Xiao tidak berpartisipasi dalam pengaturan yang dibuat oleh para pemimpin senior klan Sein, tetapi pergi mengunjungi Seng Nansun sendirian. Seng Nansun ditempatkan di halaman yang tenang untuk penyembuhan. Fondasinya hancur total, dan anggota tubuhnya mati. Paman Nan. Derek Xiao melangkah maju dan memberi hormat. Kamu telah mencapai puncak alam Suan Sheng. Kamu telah tumbuh begitu cepat. Seng Nansun memandang Derek Xiao dengan heran. Ekspresinya tidak menunjukkan tanda-tanda kemunduran, tetapi hampir sama seperti sebelumnya. Derek Xiao sedikit terkejut. Anda harus tahu bahwa jika dasar praktisi bela diri dihapuskan, terutama jika dihapuskan setelah mencapai tingkat kekuatan suci tertinggi, itu lebih menyakitkan daripada kematian. Bagaimanapun juga, setelah berlatih sepanjang hidupnya, dia akhirnya mencapai alam yang sangat suci, hanya untuk jatuh sepenuhnya. Tampaknya merasakan pikiran Derek Xiao, Seng Nansun tidak bisa menahan senyum dan berkata, Prestasi yang saya peroleh hari ini adalah karena ayahmu. Sebenam ya, saya telah menghasilkan banyak uang. Berdasarkan bakat dan kultifasi saya di masa lalu, saya dapat mencapai tingkat tertinggi dari orang suci pertama. Tapi saya beruntung. Setidaknya saya telah mencapai suan sheng, dan bahkan menerobos ke orang suci tertinggi. Yang paling penting adalah saya telah merasakan kekuatan alam ini, dan impian saya menjadi kenyataan. Oleh karena itu, saya tidak menyesal dalam hidup ini. Paman Nan, aku akan menemukan cara untuk memulihkanmu. Derek Xiao berkata dengan serius. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, kamu harus memikirkan dinmu sendin. Kamu telah mencapai banyak hal di usia yang begitu muda, dan prestasimu pasti akan lebih tinggi di masa depan. Ketika seng Nansun mengatakan ini, dia berhenti sejenak, lalu memandang Derek Xiao dan berkata, Rasuqi telah kembali ke kekuatannya 18 tahun yang lalu. Meskipun Rasuqi tampak cemerlang sekarang, ia hanya secemerlang itu, surga ke-7. Itu saja. Apakah pria dari 18 tahun? Yang lalu itu akan kembali, kita belum tahu. Ekspresi Derek Xiao menjadi serius. Pria yang dibicarakan seng Narsun 18 tahun yang lalu secara alami adalah pria yang berperang melawan ayahnya dan diguncang oleh ayahnya. Saya memiliki esensi dan darah pria itu di tubuh saya. Meskipun telah menyatu ke dalam tubuh saya, terkadang saya merasakan perasaan yang aneh saya selalu dapat melihat pria itu dalam tidur saya. Awalnya saya mengira itu adalah mimpi, tapi setelahnya fondasiku hancur, saat ketika semua pikiran hilang. Seng Nansun menarik nafas dalam-dalam lalu berkata, Saya merasakan kehadirannya. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi Derek Xiao menjadi serius. Derek Xiao tidak mengetahui tingkat spesifik kultivasi dari sosok seperti dewa yang disebutkan Seng Nansun, tapi itu pasti di atas tingkat kuasa sage, bahkan mungkin orang suci, atau tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Jika orang itu tidak mati, dia pasti akan kembali lagi. Ketika saatnya tiba, siapakah di antara para orang suci yang dapat menolak? Yang paling penting adalah orang itu belum mati, begitu pula orang tuanya. Mustahil. Derek Xiao menggelengkan kepalanya. Sangat mustahil bagi orang tuanya untuk mati begitu saja. Mungkin ini ilusi saya, saya harap ini ilusi. Seng Nansun berkata, saya memberi tahu Anda hal ini hari ini hanya karena saya harap Anda tidak lalai. Lagi pula, Anda baru berusia hampir 20 tahun sekarang, dan Anda sudah berada di puncak alam Suansheng. Di antara rekan-rekan Anda, yang hanya mereka yang bisa dibandingkan denganmu yang jenius itu saja. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi kami harus terus bergerak maju. Saya tidak bisa berlatih lagi, tapi Anda bisa. Saya harap Anda meningkat dengan baik, dan yang terbaik adalah menerobos ke alam suci sesegera mungkin. Tentu saja, saya mengatakan hal ini bukan untuk memberi tekanan pada Anda. Saya hanya berharap Anda bisa menjaga diri dari kesombongan dan ketidah sabaran. Lagi pula, ketika Anda masih muda, Anda menerobos terlalu cepat dan mudah berpuas diri. Paman Nan, jangan Derik Siao, aku akan terus bekerja keras untuk berkembang. Setelah mengalarni apa yang terjadi jauh di dalam makam ilahi dan melihat kekuatan Raja Arai dan lainnya, Derik Siao dengan jelas memahami teror Raja Arai dan lainnya. Belum lagi tiga orang, jika ada yang keluar maka leluhur dan orang lain tidak akan mampu menghadapinya. Setelah Derik Siao mengunjungi Seng Nansun, dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Anak anjing itu mengikuti Derik Siao, tetapi ketika ia pergi, ia kembali menatap Seng Nansun, dan ekspresi polosnya berangsur-angsur menjadi serius. Ada kekuatan misterius yang melonjak di telinga anak anjing itu, dan ia dapat mendengar apa yang terjadi di tubuh Seng Nansun seolah-olah ia sedang melihatnya. Dengan hancurnya fondasinya, Seng Nansun mengembangkan nafas kekuatan yang sangat unik di dalam tubuhnya. Darah sejati dewa Di luar dugaan, keturunan klan suci yang digulingkan ternyata bisa membiarkan darah dewa yang sebenarnya meski tidak banyak, jika Seng Nansun bisa merasakan keberadaan darah dewa yang sebenarnya dan menggunakannya untuk menerobos, maka dia akan menerobos. Berdiri, dan bahkan melampaul masa lalu. Tentu saja, jika itu membimbingnya, itu akan meningkatkan perasaan Seng Nansun dan memberinya kemungkinan tertentu untuk merasakan darah dewa yang sebenarnya. Tapi mengapa ia melakukan ini? Lah tidak mengenal Seng Nansun, jadi ia tidak akan menyianyiakan kekuatannya yang berharga dengan sia-sia. Lagi pula, butuh waktu lama untuk memulihkan kekuatan ini, dan akan membutuhkan waktu lama untuk pulih setelah menggunakannya sekali diperlukan, itu tidak akan pernah gunakan kekuatanmu sesuka hati. Itu semua salah pedang iblis. Ting Ting mendengus. Jika pedang iblis tidak memotong asal-usul Ting Ting dengan satu pedang, bagaimana dia bisa menjalani kehidupan yang begitu sulit? Diting membenci pedang iblis itu tanpa henti, tapi tidak berdaya. Pedang iblis itu pergi dan membawa muridnya ke surga kedelapan. Tapi Ting Ting hanya bisa tinggal di surga ketujuh. Lah tidak berani lari ke surga kedelapan karena tanda didahinya akan menarik perhatian para dewa itu dia. Dengan tingkat kultifasi saat ini, kembali ke surga kedelapan akan menjadi jalan buntu. Namun ia sangat ingin kembali, karena asal-muasal Ting Ting bisa dipulihkan. Selama ia kembali ke tanah leluhur Ting Ting, ia bisa memulihkan asal-usul dan kekuasaannya. Jika pedang iblis tidak membawanya, maka Diting harus mencari jalannya sendiri. Awalnya ia bertahan karena ingin berbicara dengan Liam Hong lalu mengikutinya, namun ia menyerah setelah merasakan nafas Liam Hong. Dengan kekuatan Liam Hong saat itu, ia tidak bisa mengalahkannya. Jika negosiasi gagal dan Liam Hong membunuhnya, maka mungkin akan diserahkan ke makaran aderajat lahi. Pada akhirnya, Diting memilih Derik Siao. Itu mengikuti Derik Siao, pertama agar dia bisa pergi ke surga kedelapan di masa depan, dan kedua karena dia ingin mengetahui demonisasi umat manusia. Namun, dibandingkan dengan demonisasi pedang iblis, demonisasi Derik Siao masih terlalu lemah. Demonisasi pedang iblis di masa lalu dapat terus ditumpangkan, dan ketika itu yang terkuat, demonisasi pedang iblis ditumpangkan. Delapan kali, Derik Siao sekarang hanya berada di level kedua, yang jauh tertinggal dibandingkan dengan pedang iblis. Namun di antara begitu banyak orang, Diting menemukan bahwa selain pedang iblis, hanya Derik Siao yang bisa menjadi iblis, setidaknya untuk saat ini hanya dua orang ini. Jika transformasi iblis Derik Siao dapat dipahami, atau kelemahan transformasi iblis dapat ditemukan, maka Diting tidak lagi takut menghadapi pedang iblis di masa depan. Omong-omong, temperamen pedang iblis tampaknya jauh lebih baik dari sebelumnya. Aneh, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa pedang iblis menyerah memasuki kuil untuk menjadi dewa? Diting sedikit mengernyit, menjadi dewa roh adalah impian banyak makhluk hidup. Meskipun monster tidak bisa menjadi dewa roh, mereka dapat meningkatkan diri mereka secara signifikan setelah memasuki kuil, dan bahkan memiliki kesempatan untuk transformasi ke tingkat yang sebanding dengan dewa roh. Ditidak mengerti, Lam mencoba bertanya pada Jian Emperor, tetapi Jian Emperor tidak menjawab. Chapter 1268 Undangan Gadis Naga Dej Menara Roh Kudus Derik Siao terus melepaskan roh spiritual Aohun. Pada awalnya, spiritualitas mengambil alih dengan sangat cepat dan sudah menempati 80% menara roh kudus. Namun kemudian, kecepatan kerasukan spiritual Aohun menjadi sangat lambat. Jelas, semakin jauh Anda pergi ke belakang menara roh kudus, semakin sulit untuk memperbaikinya, tetapi Derik Siao tidak terburu-buru, dia berlari ke menara roh kudus setiap hari untuk melepaskan sebagian dari spiritualitas. Kalau terus begini, akan memakan waktu hingga 3 bulan untuk menyempurnakannya, kata Emperor Yun. Menara roh kudus adalah artefak. Akan lebih baik jika bisa dikendalikan Derik Siao melirik menara roh kudus. Artefak itu secara alami juga bisa berubah dari bentuk menara menjadi apisau. Tetapi untuk mengontrol artefak, Anda harus menyempurnakannya terlebih dahulu. Untungnya, tidak ada roh menara di menara roh kudus ini, jadi Derik Siao dapat membiarkan spiritualitas Aohun menyerang menara roh kudus, dan kemudian menggunakan spiritualitas Aohun untuk menyempurnakan menara roh kudus. Derik Siao melakukan semua ini dengan diam-diam dan tidak memberi tahu orang lain, bahkan leluhur dan orang lain pun tidak mengetahuinya. Derik Siao takut leluhur dan orang lain akan menghentikannya jika mereka mengetahuinya, jadi dia memperbaikinya terlebih dahulu dan membicarakannya nanti. Seperti biasa, setelah Derik Siao melepaskan sebagian dari spiritualitas Aohun dan memasuki menara roh kudus, dia berjalan keluar dari menara roh kudus dan menemukan bahwa guru pembuluh darah Suan Chi sedang berdiri di luar menara roh kudus. Tuan Pulsa, mengapa kamu ada di sini? Derik Siao tidak bisa tidak bertanya. Seseorang memberimu buku kuno giyok. Kamu harus membukanya sendiri. Aku khawatir itu akan menjadi sesuatu yang penting, jadi aku membawa buku kuno giyok itu sendiri. Master Suan Chi Fein mengeluarkan buku kuno giyok itu. Buku kuno giyok ini telah disegel menggunakan metode khusus. Jika Derik Siao tidak membukanya, itu akan meledak secara otomatis, dan informasi yang terkandung di dalamnya akan hancur. Siapa yang mengirim buku kuno giyok itu? Derik Siao bertanya dengan cemberut. Itu adalah wanita muda yang mengenakan jubah hitam. Dia terlihat seperti pelayan atau semacamnya. Tapi dari mana dia berasal, aku tidak bisa mengetahui identitas pihak lain. Master Fena Suan Chi menggelengkan kepalanya, dan karena ini, jadi dia secara pribadi mengirimkan buku kuno giyok itu ke Derik Siao. Derik Siao tidak bertanya lagi, tetapi menyuntikkan kekuatan ke dalam buku kuno giyok itu. Dia melihat buku kuno giyok itu terbuka, dan kemudian pikirannya tenggelam ke dalamnya. Kultifator lepas dari enam alam di ujung selatan akan mengadakan acara akbar. Konon esensi dan darah naga surgawi kuno akan dilelang. Jika Anda ingin pergi, Anda bisa pergi dengan orang yang saya kirim, dan dia akan mengirimmu ke perbatasan antara dua wilayah, dan memasuki tempat pertemuan besar yang diadakan oleh Tian Meng. Ini adalah suara gadis naga Longyu Yan. Derik Siao sedikit mengernyit. Naga langit kuno adalah monster yang sangat langka yang telah diburu oleh banyak makhluk sejak zaman kuno. Karena naga surgawi kuno ini penuh dengan harta karun, sisiknya dapat dimurnikan menjadi baju zirah dewa, dan tulangnya dapat dimurnikan menjadi senjata dewa. Belum lagi daging dan darah, penggunaan jangka panjang dapat membuat para praktisi bela diri menjadi kuat, terutama sari darah yang sangat berharga bagi para kultifator fisik, itu adalah harta karun yang sangat langka. Lao Imortal, bagaimana menurutmu? Derik Siao bertanya. Kamu bisa pergi dan Emperor Yun? Bahayanya pasti ada, namun tidak mungkin untuk tidak menimba ilmu setiap saat hanya karena ada bahayanya, seperti halnya perjalanan ke makam ilahi. Jalan masa depan Derik Siao pasti tidak akan berhenti sampai di sini, pasti akan semakin jauh, jadi Derik Siao perlu menambah ilmu. Penglihatan Emperor Yun terbatas dan dia tidak bisa memberikan banyak bantuan kepada Xiao Yun. Kalau begitu ayo pergi sekarang Xiao Yun memecahkan buku kuno Giyok segera berbicara dengan Master Fena Suan Chi, dan kemudian menuju ke ruang resepsi tamu. Master Fena Suan Chi tidak dapat mengendalikan Derik Siao sekarang, karena kultifasi Derik Siao tidak hanya lebih tinggi darinya, tetapi dia juga ditemani oleh seorang kultifator jiwa masalah. Tepat ketika Derik Siao hendak pergi, sesosok tubuh cantik lewat, dan ternyata itu adalah Seng Yan Xia. Saat ini, Seng Yan Xia tampak pucat. Dia tampak terengah-engah bahkan ketika dia berjalan. Dia jelas baru saja bangun. Derik Siao pergi menemui Seng Yan Xia dan melihat bahwa dia masih koma, jadi dia tidak mengganggunya. Bagaimanapun, dia terluka parah dan akan lebih baik untuk beristirahat di dalam klan untuk sementara waktu. Tapi Derik Siao tidak menyangka Seng Yan Xia akan bangun dan lari begitu dia bangun. Saudara Tian Yu, mau kemana? Seng Yan Xia bertanya dengan lemah dia menatap Derik Siao, seolah dia takut Derik Siao akan meninggalkannya. Aku akan keluar jalan-jalan kata Derik Siao samar-samar. Aku ikut denganmu, kata Seng Yan Xia cepat. Cederamu belum sembuh. Ikutlah denganku sekarang. Bagaimana jika sesuatu terjadi padamu? Derik Siao mengerutkan kening. Seng Yan Xia terluka parah. Awalnya dia berencana memberinya dewa sum-sum naga, tapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Begitu Seng Yan Xia bangun, akan lebih sulit lagi melihat dirinya sendiri. Bagaimanapun, Seng Yan Xia selalu menganggap Derik Siao sebagai penjara surga suci. Jika dia bangun dan mengetahui bahwa Derik Siao bukan penjara surga suci, dia mungkin akan lebih terstimulasi. Dengan kultifasi Seng Yan Xia, jika dia menjadi gila, hanya sedikit orang yang bisa menghentikannya. Jadi Derik Siao memutuskan untuk tidak memberinya dewa sum-sum naga, tetapi membiarkannya beristirahat sebentar akan lebih baik jika dia bisa tidur beberapa bulan lagi, dan menunggu sampai dia bangun nanti. Aku hanya tidak menyangka Seng Yan Xia akan bangun secepat itu. Satu-satunya hal yang membuat Derik Siao merasa beruntung adalah Seng Yan Xia masih menganggapnya sebagai ayahnya, Seng Tian Ji, setidaknya dengan cara ini dia tidak akan menjadi gila. Aku tidak peduli, aku akan pergi kemanapun kamu pergi. Seng Yan Xia berkata dengan tegas, bahkan jika dia merasa tidak nyaman, dia akan mengikuti Derik Siao. Melihat ekspresi tekat di wajah Seng Yan Xia, Derik Siao tidak bisa menahan senyum pahit. Jelas dia tidak bisa menyingkirkan Seng Yan Xia sekarang. Baiklah, kamu bisa mengikutiku dan memakan dewa sum-sum naga ini. Derik Siao mengeluarkan dewa sum-sum naga. Dalam kondisi Seng Yan Xia saat ini, lukanya akan menjadi lebih serius jika dia mengikutinya, jadi akan lebih baik untuk memulihkan lukanya terlebih dahulu. Adapun dewa sum-sum naga adalah dewa bermutu super tinggi, Derik Siao tidak peduli. Jika Seng Yan Xia tidak koma lebih awal dan berencana membiarkannya beristirahat sebentar, dia akan meminum sum-sum naga. Dewa sejak lama. Adapun Seng Nansun, efek dewa sum-sum naga tidak dapat memulihkannya sepenuhnya, dan dia harus mendapatkan sum-sum naga asli untuk menumbuhkan kembali anggota tubuhnya. Namun sum-sum naga yang sebenarnya ada di lembah naga jatuh. Untuk mendapatkan sum-sum naga yang sebenarnya, Anda harus memasuki lembah naga jatuh. Pergi ke lembah naga jatuh saat ini berarti meminta kematian. Kali ini, Derik Siao juga ingin pergi ke pertemuan akbar yang diadakan oleh Liga Kultifator Lepas untuk melihat apakah akan ada harta karun yang mirip dengan sum-sum naga sejati. Aku sudah makan, kamu harus membawaku bersamamu Seng Yan Xia cemberut dan berkata, Jangan khawatir, aku pasti akan membawamu bersamaku. Derik Siao menunjukkan senyum masam. Seng Yan Xia seperti seorang gadis kecil-kecil, tetapi dia memiliki kepribadian yang baik dan lebih lugas, tidak seperti beberapa wanita yang memiliki banyak perhitungan di hatinya. Seng Yan Xia meminum pil sum-sum dewa dan memakannya. Dewa pemulihan tingkat tinggi memiliki efek yang menakjubkan. Sejumlah besar gas hitam keluar dari tubuh Seng Yan Xia, yang merupakan tanda bahwa darahnya terkuras. Klik, tulang Seng Yan Xia sedang dalam masa penyembuhan, dan organ dalamnya yang rusak juga mulai pulih. Wajah yang awalnya pucat berangsur-angsur kembali cerah, dan tidak hanya itu, bahkan nafas Seng Yan Xia pun menjadi stabil. Hanya dalam sepuluh napas, Seng Yan Xia, yang awalnya sangat lemah, telah pulih sekitar 30% Master Fena Suan Chi di sampingnya cukup terkejut terkait dengan yang diberikan oleh Derek Xiao. Ini terkait dengan dewa. Saudara Tian Yu, saya baik-baik saja sekarang. Bolehkah saya mengikuti Anda? Seng Yan Xia tidak bisa menahan diri untuk tidak meniringkan kepalanya dan tersenyum. Seng Yan Xia tidak terlalu peduli dengan pemulihan fisiknya. Yang dia pedulikan adalah dia telah meminum dewa dan bisa mengikuti Derek Xiao. Oke, ayo pergi. Derek Xiao mengangguk. Sangat bagus. Seng Yan Xia dengan cepat meraih lengan kiri Derek Xiao dan mengikutinya dengan terikat. Sedangkan anak anjing itu, dia segera mengikutinya. Namun, Diting melirik ke arah Seng Yan Xia dan sedikit mengernyit. Entah kenapa, Lah merasakan segel unik pada Seng Yan Xia. Segel bakat siapa yang memasangnya? Dan ada dua segel bakat. Dia berada di alam suci. Dia setidaknya harus menjadi orang suci atau lebih untuk memasang segel bakat di tubuhnya. Diting mengerutkan kening di dalam hatinya dan berkata, sekarang dia adalah Feng Yao Tianjiao Jika satu segel bakat terbuka, maka dia akan menjadi Tianjiao Jim Di. Jika segel kedua terbuka, maka dia akan menjadi Kiong Yu Tianjiao. Saya tidak menyangka ketujuh ini sebenarnya ada seorang jenius Kiong Yu yang lahir di Zhong Tian. Tapi, siapa orang yang memasang segel bakat padanya? Kenapa dia memasang dua segel bakat di tubuhnya? Diting sangat penasaran dan semakin tertarik pada klan Sein. Tidak apa-apa jika dia tidak datang ke klan Sein. Setelah dia datang ke klan Sein, dia menemukan bahwa klan Sein jauh lebih rumit dari yang dia bayangkan. Terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih.